Dan yang dibanding seorang ibu Bapak giliran matematik Ditanya berapa nilainya Oh kurang, bahasa inggrisnya gimana Bahasa inggrisnya gimana Gak hitung, gak tanya Udah sholat belum nak, udah baca Quran Apa belum, berapa ayin Udah berapa jurus, udah hatam belum Ini yang harus ditanya Ini kakak, handphone, handphone, handphone Saya minta maaf Ada kemarin, saya punya sahabat Saya punya sahabat Dia punya adik Dia datang bawa adik ke rumah saya Dia bilang, Habib Gue punya adik nih, sekarang udah gak betah di pondong Dia bawa adik-adik pulang aja Udah gak betah Saya jawab Gimana mau betah di pondong Orang sebelah bulan gak megang handphone Dia rusak cuma sebulan karena rumah belum pulang Rumah belum pulang, dikasih handphone Dia rusak sebelah bulannya Jawabannya dia sambil menyi Sambil senyum Ya, habis mau gimana lagi Jamannya Oh, itu yang jawaban seorang kakak Saya bilang Bawa sini handphone adik-adik Siapa yang bersalahin? Siapa yang bersalahin? Siapa yang bersalahin? Orang itu Pak, bu, ma Kita sekarang udah gak pernah diperangin dengan senjata Ini orang yang udah berhasil meperangin kita lewat dari gadget Lewat handphone, sudah berhasil Jangan dikira bapak, ibu, tenang Ngeliat anak di dalam kamar Lama Dia main film, di netflix, di i3, di wikiki, sekarang lagi di bioskop Boleh tanya, pernah gak dia main handphone? Ibu datang, bapak datang, kasih handphone kepada dia nih Lagi, ini jawabannya Mainan, main handphone nih Apa jawabannya? Jangan dikasih fatiga, tapi banting sama wanita Saya galak urusan masalah anak, saya galak Karena ini bukan buat mainan anak-anak Ada masa dimana anak tersebut butuh handphone, iya Tapi gak saat ini Lihat anak sekarang umur satu setahun setengah pegang handphone Bung-bung keras setahun pegangnya Nonton gak mau, berhenti-berhenti Tuh, lihat Sampai kuotanya habis Saya kasih fasilitas Maaf, ibu, bapak Kasi fasilitas ke anak untuk dia berpikir Suruh dia berpikir Dulu Di sini, apa namanya? Kalau di sini, kalau di Jakarta disebutnya Gansi Kalau di sini apa? Hah? Tahu ya, Gansi tau ya, paham ya Nah, Gansi Ada Yoyo Perempuan pada main karet, ingat gak? Ibu ingat? Main karet ditaruh di sini Diput, diput, diput Apa yang panjang karetnya? Sampai ditadis, gak jajah, gak apa-apa yang penting beri karet Begitu gak? Main klereng Pernah terlihat sekarang anak begitu? Ada yang main begituan? Kenapa? Karena semua udah didoktiri dari handphone Hilang Tradisi anak-anak kita udah hilang Dulu orang tua Hidup gila buat anak Iya Apa-apa buat anak? Iya Tapi anak sekarang, maaf ya, ibu Saya mau tanya Ada satu rumah Kemaharan Anak lagi tidur di dalam kamar Kira-kira diselamatin, gak apa-apa? Rumahnya kebakaran Anak lagi tidur di dalam kamar Diselamatin apa dia tinggal? Selamatin apa tinggal? Kalau ada bapak itu bilang Itu anak tinggalin aja nih Biar mati sekalian Gak ada orang tua begitu Bapak mau kebakar Ibu mau kebakar Udah aman Pasti bakal diselamatin Itu anak Dia yang kena cacat dengan bapak Yang penting anak saya selamat Ini lihat Gak ada orang tua Eh, anak tuh lagi tidur di kamar Pembakaran ke nih Udah biarin aja Setelah anak saya masih banyak Gak ada orang tua begitu Dia bakal maju Hampir Tapi di akhir zaman Banyak orang tua yang melemparkan Anak kecurangan Di lelah kejahatan Solat subuhnya gak pernah dibangun Tuhurnya gak pernah dibangun Asal ini Meritnya dibiarkan Isyanya Lihat Semua Maaf 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 Saya disini bukan menjadi orang tua yang paling benar Saya Selamat Gak pernah membelajar dari Di hati kita lihat efek kebelakang Daripada anak-anak kita Sekarang Kalau disuruh apapun Merempuan 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 Ada yang lebih parah lagi Punya media sosial Punya Instagram Punya TikTok Punya Facebook Punya Youtube Ada Saling melihat saya Saling melihat saya Apa yang terjadi Jujur Saya gak ada media sosial Saya sekarang Saya sudah hampir dua minggu Saya tutup akun Karena banyak kita Dibilang saya Menyofong salah satu partai Dan saya ditampilkan Di lagar bersama Salah satu Calon DPRRG kalau legislatif DPRRG untuk wilayah Jawa Barat saya ditempel sama beliau dan tulisannya Habib Rifti Alhamdulillah Habib Rifti mendukung kami nah ini tirani luar biasa akhirnya saya tutup akun saya saya khawatir ini akan menjadi satu pun dalam menjadi masalah akun saya dan keluarga jadi lebih baik saya tutup akunnya maka saya lebih baik gawah dengan tanpa media sosial insya Allah lebih kena di hati lebih sampai di hati dan di ingat minta untuk sampai jadi pombol yang dikenal orang enggak saya cukup dikenal sama keluarga saya saya dikenal sama anak saya menjadi ayah yang baik menjadi suami yang baik tapi segini sebagai ilmu yang saya sampaikan kepada kita semua yang hari ini saya sebenarnya nasihat diri saya kalau semua ini menjadi satu nasihat untuk umum Alhamdulillah mudah-mudahan kita perbaiki diri kita sama-sama menjadi orang tua yang baik di hadapan Allah maaf saya bilang tadi anakku jadi kita betul gak? betul fitnannya gimana? maaf kita punya anak ada tetangga kita punya anak waduh ya setengah mati ada gak? tiap hari melihat genteng gak bisa melihat genteng ambil batu sambil melihat orang corokin waduh ya setengah mati saat dia lagi bagu lepar ke genteng bagu lepar ke genteng yang punya rumah keluar begitu dia lari dia lihat ini anak lari hei anak salah etang betul? betul? tapi kalau melihat anak baik soleh rajin ke masjid ngajib nah lebih besar sekolahnya gimana? gak ditanya orang tuanya siapa? tapi kalau ini anak pandem eh orang tuanya siapa? ini baru perusahaan dunia belum akhirat bapak yang akan jadi tanggung jawab di dunia jadi akhirat bapak yang akan ditanya betul-betul istri gak sholah istri gak ngajib istri gak ibadah bapak yang akan ditanya anak gak ibadah bapak bertanggung jawabannya tip tugasnya istri apa? perusahaan dunia istri banyak yang namanya perempuan banyak aturan di dunia perusahaan akhirat sabonetai burusan suami enak istri mah ambil makan kuat banyak eh kenapa lah sholah tanya aja suami saya istri pang itu mah ya akhirat kita aja bagian dibawa kembin kita yang bagian dikepukin dan memalaikan gara-gara siapa fitnahan istri bu 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 sayang kasih sama bapak gak orang ibu sayang sama bapak pengen gak di akhirat sama-sama bapak mau lebih baik lagi usahin gimana di akhirat tapi saya mau kasih tau di laki-laki perasaan perempuan itu saya sendiri ya dibuat yang belum nikah ya sayangi perempuan kerabat kita sayang sama istri kita sayang sama perempuan sama sebagaimana kita menghormati kita menghormati perempuan dimana di rumah mendingan kalau untuk perempuan udah cerah ya ya karena di dalam adukur adik sebut dari jalur keunggung nah ya belum perempuan jangan perempuan bukan begitu dikai jadi sam-sam buat dicok keunggung apa jangan sayangin perempuan karena perempuan itu perasaan lihat perasaan perempuan cempek di mata dipotot dipikir nangis nangis jawabnya dikit ulangkan sayang keunggungan dikasih wah kerama banget perempuan kenapa karena perasaannya tugasnya laki-laki jaga perasaan perempuan jangan seenak-enak kita punya kekuatan laki-laki perempuan itu ragu sampai di dalam satu kitab dikatakan perempuan itu perasaan ini diibaratkan cermin tahu cermin kenapa sih itu diibaratkan cermin cermin kalau kita membeli warna bagus gak sempurna gak kita ngajak sempurna gak kita ngajak sempurna kita mulai jadi kita tapi begitu cermin itu jatuh hancur hancur bisa kembali sempurna begitu begitu perempuan wanita perasaan ini bagi-bagi kalau kita sayang kita seka kita elam setiap waktu pasti akan terjaga hati tapi jika yang namanya wanita sudah disakitir pasti wanita atau itu memaafkan kita pasti tapi ingat bekas luka yang gak akan hilang sampai hati itu perempuan survei bangun kayak gini kenapa perempuan itu suka sama celvin perasaan banget sama-sama celvin sama ayah celvin karena perempuan itu tanpa celvin gak berhajar di sari bangun tidur ngajak mau mandi keluar kenangan pakai baju dan pakai kodok keluar kamar lagi sarapan lagi sarapan di kaca di meja ada kaca lagi ngaca betul gak perasaan perbuatan ibaratnya celvin keluar rumah tengok kendera pakai heleng lampu merah tengok sebelahnya ada mobil dong lihat perempuan lagi jangan tuh spionnya kemana spionnya bedoh apa makanya laki-laki diajari jangan pernah berjalan di belakang perempuan apalagi yang kotor set kanan belok kiri set kiri belok kiri itu perempuan eh begitu dilihat spionnya kembukannya tapi saya punya kesimpulan kenapa sih perempuan itu kalau naik motor spionnya ke muka padahal spion itu kan ke belakang buat belok yang cari cita aman kan begitu ya perempuan karena perempuan gak bakal mau lihat masa lamanya sesuatu yang dia cari adalah masa depan depan ini perempuan lu jadi laki harus jadi masa depan ini perempuan mau jadi laki buat apa di lompok laki kita jadi sama perempuan ada laki yang begitu laki punya tanggung jawab masa lompok kita maaf laki punya harga lebih baik kuasa dibanding keluarga yang harus kuasa ini saya maaf saya jadi ketahui saya jadi jakarta kalau kata orang jakarta bantang kaki seorang laki masuk ke satu kampung kalau keluarga ada kelapa itu ini omongan orang ketahui yang dikatakan dia laki wajibnya begitu masuk kaki rumah tangga jelang masuk rumah tangga ini harus ada masa depan eh anak kuda eh anak kuda banyak anak muda disini banyak yang belum kalim banyak perempuan maaf aku mau kasih tau perempuan itu gak butuh cinta perempuan gak butuh kompanan laki-laki perempuan gak butuh mawa yang dia butuh karena Allah dan yang banyak betul gak saya mau mau pada makanan cinta itu itu saya saya jujur saya bilang sama istri saya saya mampir istri saya sayang ini gimana gak sayang orang muda saya bilang yang yang kita hidup begini banget yang awal-awal yang gani hidup aku punya 100 ribu seribu 100 ribu seribu itu makan apa apa aja apa aja sayang yang penting ada sayang semua itu belum mampu itu udah enak kan indah lagi saya kekuningan kan karena diperintah sama guru di pures jadi dikuningan saya dikuningan habis tinggal di usaha saya majar saya buku itu luar biasa begitu sampai kekuningan biar lebih duit gak punya dari nol lagi rumah muantra padahal dia akan tak punya rumah tapi saya hilang lagi semis mau gak sabar hoarding aja saya gak punya hoarding gak punya hoarding nya pake sarung kembali aku senang sama rumah lu abisnya dimuat sama buah tehon sarung apa hoarding hoarding apa sarung susah iya tapi ujungnya Allah Allah berikan kebahagiaan jika seorang istri mengangkat dua belah tangan kehadapan Allah berdoa kepada Allah agar suami rezeki berkali untuk memungkankan rezeki laki-laki itu rezeki bergantung bagaimana doa seorang minta doa 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 saya mau tanya rezeki siapa yang ngasih jadi harus dipenuhi apa nih siapa caranya maaf doa ya Allah bisik habis tapi disamping ke suami ya Allah bedak habis apa bisik tertentu suami terbuka lagi cari duit yang banyak kejar jadi laki-laki yang manfaat jangan jadi selon laki sekarang selon 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 momo ya Allah awalnya gimana game PUBG MF ML tapi kok tau gue ambil tanggalan gue gara-gara gila dia lagi main-main kelam-gara beko ya kaji kaga solang kaga apa kaga kemanjir sayo aja saya kira ternyata hiburan itu bukan hiburan yang nyata untuk orang yang beriman kepada Allah yang tak tua kepada Allah adalah pauti yang Allah berikan untuk dena untuk mematangkan di jaga baik-baik orang tua dia di jaga baik-baik anak itu di jaga baik-baik kenapa tuntut mereka untuk jalan ke hadapan Allah solatnya di jaga coba kita kalau melihat punya anak ya Allah apalagi punya anak banyak bukan itu anak yang pertama lagi baca solat buka yang satu di muka lagi di baca ayat yang satu lagi lagi baca maulit lagi baca hati lagi baca takdirkan sepenang kita punya orang tua eh orang tua yang pada nonton sinetron kan si Allah anak disuruh pada ngaji orang tua pada nonton ayo ayo didi didi kita dimana didi dulu urusan suami yang masalah mau masalah gak bapak ha enggak bapak dipanggil siapa bapak ibu dipanggilnya siapa bapak tak budak ha ha bapak bapak bebek bapak bebek apa ayam anak aku tiga ikan ayam ayam bunda sama lu kayak anak SD anak SD lagi deketan ayam dimana bunda aku cukup di depan sekolahnya karena sekarang pacaranya ayam bunda aku itu putus pernah jadi jadah ya Allah anak senara rumah kelewatan tuh ibu bu sayang enak kan panggil saya bapak jangan malu silahkan jadi anak untuk orang tua menghormati kita tapi bapak sama ibu lagi mau panggilan ke sayang cinta boleh soji sojen boleh silahkan saya mau tanya panggilan saya rumah tanda sunat sunat ya yang memang cipda isya siapa bumai royang bikinnya ngera-nera bapak 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 jawab dikirim pasaran isi saya tepat dong ini panggilan jangan tung bikin kopi kan bisa dipanggil manis sweet kan bisa jangan dipanggil blacky blacky jangan nyaman bro panggilan syariat yang dilanggar istri syariat dilanggar boleh gemuk petisnya dan gak boleh sampai pemokas lapak tangannya boleh tapi gak boleh sampai pemokas jangan tapi kalau ada orang tua yang diimut di depan anak ini anak akan kena psikologinya pastinya saat anak ini gak bakal mau tahu yang salah ayah atau ibu gak mau tahu tapi kalau yang ayah yang kasar sama ibunya jika ini anak perempuan maka nanti ke dewasanya dia gak akan menanggung sama laki-laki dia pasti akan jadi pasangnya perempuan yang pasti sayang sama laki-laki jadilah ada yang perempuan ibunya galak banget nanti anak lagi melihat ibunya tuh galak besok ke dewasanya gak mau sama perempuan jadilah yang diakir ya jadi bukan sesuatu hal yang terjadi ini zaman-zaman udah ini zaman sekarang udah bawa anak-anak kita keusaha keusahaan keusahaan yang dikitar kalau keusahaan dengan anak-anak kita jaga jaga betul-betul kenapa ini bahaya keluarganya seakhir zaman malam kita berbahaya ilmu Bapak yang terahmat dengan Allah mudah-mudahan terahmat menjadi ilmu yang bermanfaat ilmu yang bisa bergugah kita sehingga kita menjadi hamba yang betul membawa keluarga anak istri bisa menjadi orang-orang yang dikiri oleh Allah untuk menjadi hamba yang beriman dan bertanj